V374, V375, V373, dan V375 Kali ini ada inverter silin, tipe SE 2 series, untuk kerusakan kita cek dulu untuk tipennya, SE 043-2,2KW, 3 pas, 380V Kita cek dulu bagian inputnya, sebelum melakukan masuk tegangan Kita cek diode pada inputnya Untuk R-nya bagus, S bagus, dan T-nya bagian UVW-nya Untuk R-nya R-nya disini menunjukkan offload atau putus, U-nya U positif Untuk V positif Sorry Untuk U positifnya offload Benar Kemudian V-nya Disini masih menunjukkan angka, bagus Kemudian W-nya W-nya juga bagus Kemudian untuk positif U-nya Dan W-nya juga bagus Berarti putus di bagian negatif U-nya Dia putus Kalau putus masih bisa untuk dimasukkan power Kita coba Untuk tegangan 380V-nya Dibatuk di sini kita coba di sini masih bisa menunjukkan frekuensi tapi kita coba dulu untuk running disini running masih bisa kita temukan pegangan di outputnya putus sekarang kita juga cek pegangan bagian outputnya untuk UV-94 UW-104 VW-408 berarti di sini tegangan hilang di dua kutub UV UW juga di angka 100 berarti punya ini kemungkinan tidak ada tegangan untuk punya untuk VW nya dia masih bagus di tegangan 400 volt karena di sini frekuensi 50 jadi tegangan mengikuti inputnya sekarang kita coba menggunakan motor disini kita pasang motor dulu kita coba dulu di angka 50 kita coba kita rang motor benging dia tidak mau putar karena tegangan output disini tidak imbang kita matikan dulu kita coba bongkar untuk tadi untuk HD sebelum pegang PCB pastikan pegangan DC sudah habis 300 volt itu berarti di sini ini sekitar ada 200an volt jika dia masih menyimpan ini sudah hilang 6 volt tinggal 6 volt untuk kapasitornya di sini juga sudah hilang oke lanjut kita coba bunga dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah soket kipas Oh jadi ini LGBT dan dioda ngeblok jadi satu tidak terpisah mungkin harganya juga lumayan cari sikat jadi langkah pertama tadi untuk LGBT tadi putus satu U sama positifnya sebelumnya kita cek lagi aja untuk memastikan bahwa LGBT dan bagian U positifnya mati U dan positif disini dah masih cut jadi jalur U untuk positifnya itu cut jadi harus tahu skemanya inverter tiga fast ya di sini harus mengetahui bagian mana yang mati untuk gate-gate nya itu nah disini untuk gate UVW dikontrol oleh IC ini tiga IC di sini ada tipe jelas enggak ya Hai ini adalah ACS 71 di sini ada ACS ACS 710 T tipenya ini kelihatan di sini juga ada optocoupler P701 biasanya di sini untuk drive gate-gate nanti kita harus cek dulu ini bagian otocoupler nya juga siapa tahu ada optocoupler yang short dan mengakibatkan bagian U nya ini cut Oke kita coba dulu tak bongkar LGBT nya nanti kita cek lagi oke kita lanjutkan ini disini sudah saya lepas semua untuk timahnya kemudian kita tinggal lepas VINCO P5884A kita menunggu kepegatian ini yang baru Oke sebelum ini diganti kita coba dulu cari datasheet nya ini untuk pinnya yang untuk U sama positifnya yang mana nanti kita cek lagi oke oke ini LGBT sudah dilepas kemudian kita coba untuk untuk pengecekan untuk pengecekan LGBT saat dilepas jadi untuk memastikan keadaan LGBT itu memang cut jadi tadi untuk negatif di posisi negatif itu di bro ini 16 dan ininya di U nah disini menunjukkan offload tapi untuk kaki positifnya disini masih masih ada angkanya di sini juga untuk V kemudian untuk V kemudian untuk W nah disini juga coba kita balik lagi untuk nomor 16 kemudian U cut 16 terus nomor 10 ini juga Hai Hai teman-teman 10-16-15-14-13 terus 12-11-10 Hai semisal negatifnya di angka-angka-angka ada n2-4 sama n Hai 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 18 15 12 18 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 22 24 28 Terima kasih. Terima kasih.